Berita lainnya saudara, polisi masih memeriksa dan mendalami penemuan kerangka manusia di saluran air rumah Pompa Wonorejo, Rungkat Surabaya. Dari hasil identifikasi sementara, potongan kerangka manusia berasal dari dua orang. Dari hasil identifikasi ditemukan 21 potongan tulang manusia yang diduga berasal lebih dari dua orang. Sementara mengenai identitas dan jenis kelamin, polisi masih membutuhkan waktu pemeriksaan karena saat ditemukan, kondisi tulang sudah rapuh. Untuk memastikan identitas kerangka tersebut, polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya, penjaga rumah Pompa dan warga sekitar.